Kata-kata Kincuan menempatkan Renjun dalam posisi yang sulit. Dia awalnya ingin membujuk Kincuan untuk pergi, dan dia juga bisa memberikan jalan bagi Kincuan untuk pergi. Tapi sekarang, dia membiarkan Kincuan terlibat. Dia tidak ingin ini terjadi, tetapi saran Kincuan sangat bagus. Karena untuk membuatnya percaya, Kincuan sekali lagi menggunakan posisi Dewa Formasi dan Formasi. Amplifikasi mengerikan semacam ini membuat Renjun merasa bahwa banyak hal bisa dilakukan. Kincuan secara alami melihat dilema Renjun dan tahu apa yang dia pikirkan, jadi dia tersenyum dan berkata, Saudaraku, jangan khawatir. Aku bisa melindungi diriku sendiri. Jika terjadi sesuatu, aku berjanji untuk lari dulu. Renjun menatap Kincuan dan akhirnya mengangguk. Dia tahu bahwa pada dasarnya tidak mungkin membujuk Kincuan untuk pergi. Itu terlalu sulit. Tapi masih ada waktu. Renjun masih harus menghubungi orang dan melakukan persiapan. Mereka harus menyetujui tempat bertemu di Gunung Tongtian. Kincuan dan Suster Junior kembali ke Sekte Medis Bela Diri terlebih dahulu. Tapi Kincuan masih menyarankan saudari muda untuk pergi. Lagi pula, dia tidak tahu apakah dia bisa menghentikan bencana ini. Awalnya, Kincuan siap untuk pergi ke sembilan surga. Dengan kekuatannya saat ini, dia bisa pergi ke sembilan langit. Tetapi sesuatu seperti ini terjadi sebelum dia pergi. Jadi dia harus menyelesaikan masalah ini. Bahkan jika dia tidak bisa menyelesaikannya, dia harus mencoba yang terbaik agar dia tidak menyesalinya. Dia tidak ingin meninggalkan dirinya dengan penyesalan. Tetapi juga sangat berbahaya untuk melakukan ini. Jika dia gagal, sulit untuk mengatakan apakah dia bisa mempertahankan hidupnya. Tapi sebelum itu, dia secara alami harus membiarkan Suster muda dan yang lainnya pergi. Suster Junior menggelengkan kepalanya. Kincuan tidak mengerti, jika malapetaka datang, tempat ini akan jatuh ke dalam kesengsaraan dan penderitaan. Tidak peduli seberapa kuat Anda, Anda tidak akan mampu menahan satu pukulan pun di bawah kekuatan surga ini. Aku tidak ingin pergi. Sebenarnya ini tidak seserius yang kamu pikirkan. Ini sangat berbahaya, tetapi beberapa eksistensi teratas masih memiliki cara untuk bertahan hidup. Hanya saja yang paling menderita adalah orang biasa dan beberapa ahli bela diri. Yang terlihat seperti orang biasa bagi kita. Kincuan tahu bahwa apa yang dikatakan Suster Juniornya benar. Orang-orang itu bahkan tidak tahu bagaimana mereka mati pada akhirnya, tetapi ada juga yang selamat. Semakin kuat, semakin besar peluang untuk bertahan hidup. Bahkan ada beberapa orang yang 100% yakin bisa bertahan hidup. Orang-orang ini tidak memiliki batu ajaib yang kuat atau harta ajaib yang menyelamatkan jiwa. Faktanya, jika Kincuan ada di sini, dia juga bisa bertahan. Namun, yang perlu dilakukan Kincuan sekarang adalah menghentikan bencana ini. Namun, dari kelihatannya, itu akan sangat sulit. Bagaimanapun, pihak lain adalah sekelompok setan yang berkultivasi dalam pembunuhan. Orang-orang ini pasti tidak akan membiarkan kesempatan langkah seperti itu dihancurkan. Dia tidak tahu seberapa kuat orang-orang itu, juga tidak tahu seberapa kuat sekte langit dan bumi. Dia juga tidak tahu seberapa besar jarak antara kedua sekte itu, dan bisakah dia menebusnya. Kincuan tidak tahu banyak tentang ini, tetapi meskipun dia tidak tahu, dia tetap harus pergi. Selama masih ada harapan, dia akan mencoba. Selain itu, Kincuan masih memiliki bayi naga dan treasure bis lainnya. Ini juga bisa melepaskan kemampuan jarak jauh super. Lagipula, kesenjangan antara tingkat kultivasi dapat diabaikan, dan tidak akan ada kerusakan yang tidak dapat dihindari. Ketika ada celah besar antara kekuatan dua pihak, pihak yang lebih lemah akan menyerang pihak yang lebih kuat dengan semua yang dia miliki. Jika pihak yang lebih kuat tidak membalas dan tidak bergerak, pihak yang lebih lemah tidak akan dapat menyebabkan kerusakan apapun. Ini tidak cocok untuk bayi naga dan treasure bis. Kekuatan terbesar dari treasure bis adalah tubuh fisik mereka. Mereka tampaknya tidak mengetahui keterampilan bertarung apapun, dan hanya mengandalkan cakar dan gigi mereka yang sangat tajam dan keras. Karena dia tahu bahwa adik perempuannya memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri, Kincuan tidak lagi khawatir. Hal-hal di sini telah berakhir, dan Kincuan merasa sudah waktunya baginya untuk pergi. Kakak senior, apakah kita akan bertemu lagi di masa depan? Little junior sister tahu bahwa Kincuan akan pergi. Tentu saja, hiduplah dengan baik, masa depan akan indah. Kincuan tersenyum. And, ketika aku selesai dengan urusanku, aku akan pergi mencari Tuan dan istri Tuan. Di sana sangat ramai, di sini sepi sendirian, dan tidak banyak kerabat. Adik junior kecil tersenyum. Kincuan juga tersenyum. Ada banyak kerabat di sana. Dia dibesarkan di sana, dan paman tuan kecil serta bibi kecil memperlakukannya seperti putri mereka sendiri. Lagipula, paman tuan kecil baru saja memiliki anak sendiri belum lama ini. Kincuan mengucapkan selamat tinggal kepada adik perempuannya dan pergi sendirian. Adapun Long Yuan Chong, Kincuan tidak peduli sekarang. Adapun apa yang akan terjadi di masa depan, dia akan memikirkannya di masa depan. Memikirkannya sekarang hanya akan menambah kekhawatirannya. Tempat yang dituju Kincuan sekarang adalah Gunung Tongtian. Seperti kata pepatah, kenali diri anda dan kenali musuh anda, dan anda akan muncul sebagai pemenang di setiap pertempuran. Dia memutuskan untuk pergi dan melihat tempat seperti apa itu. Karena mereka berkumpul di sini, pasti akan ada pertempuran di sini. Terlebih lagi, ketika Kincuan mendengar tiga kata, Gunung Tongtian, itu sangat mendadak. Sebenarnya, ini bukan pertama kalinya Kincuan mendengarnya. Dia tidak tahu berapa banyak Gunung Tongtian yang ada di dunia ini. Lagi pula, selama gunung itu cukup tinggi, ia bisa memiliki nama ini. Tidak ada standar untuk menjadi cukup tinggi. Orang biasa melihatnya sebagai standar, dan prajurit biasa melihatnya sebagai standar lain. Saat kekuatan seseorang berubah, standarnya akan terus berubah. Di tingkat Kincuan, tidak banyak yang bisa disebut Gunung Tongtian. Namun, Gunung Tongtian yang disebutkan Renjun harus dianggap sebagai Gunung Tongtian. Gunung Tongtian mudah ditemukan karena terlalu tinggi. Targetnya terlalu besar. Selama itu di dunia ini, orang bisa menemukannya. Ini adalah Gunung Tongtian yang asli. Di mata banyak orang, itu benar-benar langit. Tidak ada yang bisa naik ke puncak, jadi mereka tidak tahu seberapa tinggi itu. Orang-orang di sini belum pernah mendengar ada orang yang mendaki ke puncak. Sebenarnya, Kincuan tahu bahwa banyak orang bisa naik ke atas, tetapi mereka tidak akan melakukannya ketika tidak diketahui. Namun, pasti ada orang yang pernah mendaki ke puncak, karena mungkin ada tanah harta karun di puncak. Bahkan mungkin ada harta karun. Namun, semua orang sangat jelas bahwa meskipun ada harta karun, itu akan disertai dengan bahaya. Selain itu, sangat tinggi, suhu di puncak dikatakan tak tertahankan. Bahkan seorang prajurit yang kuat tidak akan mampu menahannya. Kekuatan alam selalu sangat menakutkan. Sebagian besar waktu, kekuatan manusia bahkan tidak layak disebutkan di depannya. Seminggu kemudian, Kincuan tiba di Gunung Tongtian. Ini adalah pegunungan besar. Itu terus-menerus dan tak berujung, dikelilingi oleh pegunungan. Itu adalah pusat Gunung Tongtian yang dikelilingi oleh semua bintang. Lokasi Gunung Tongtian sebenarnya adalah tempat yang berbahaya. Itu terletak di tengah pegunungan besar ini. Namun, ketika bahaya mencapai tingkat Kincuan, itu tidak akan terlalu mempengaruhi dirinya. Sepanjang jalan, Kincuan bertemu banyak orang. Beberapa dari orang-orang ini pergi ke Gunung Tongtian untuk berlatih atau mencari harta karun. Namun, ada juga beberapa orang spesial yang datang. Orang-orang ini sangat kuat dan memiliki ekspresi hati-hati. Kincuan merasa bahwa tujuan mereka harus serupa dengannya. Tidak semua orang lari ketika mereka menghadapi situasi seperti itu. Banyak orang menemukan kesempatan langkah seperti itu. Bahkan jika mereka harus mempertaruhkan nyawa, mereka tetap ingin datang dan melihatnya. 2.402 Berdiri di kaki Gunung Tongtian, Kincuan mengangkat kepalanya dan memandangi gunung yang tinggi itu. Itu terlalu tinggi, itu adalah pertama kalinya dia melihat pegunungan setinggi itu. Dikatakan bahwa gunung tidak masalah apakah mereka tinggi atau tidak. Namun, dengan gunung setinggi itu, tidak masalah apakah itu spiritual atau tidak. Dampak visual dan perasaan tertekan tidak terbayangkan. Sekarang, Kincuan berdiri sedikit lebih jauh. Lagi pula, gunung itu terlalu besar dan dia berada tepat di ujung kaki. Melihat keluar, masih ada beberapa orang. Tempat ini disegel. Ini adalah pintu masuk tetapi ada orang yang menjaganya. Sungguh mengecewakan, orang-orang ini terlalu sombong dan tidak mengizinkan kami masuk. Saya telah mengawasi selama berhari-hari dan saya membutuhkan binatang buas ini untuk menyelamatkan orang. Setelah hari ini, akan sulit menemukannya lagi. Seseorang berkata dengan cemas. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kita tidak bisa membiarkan mereka mati begitu saja. Apakah kamu tidak mendengar apa yang mereka katakan? Jangan mencari, toh mereka akan mati. Bahkan jika mereka menemukannya, mereka akan tetap mati. Tidak ada peluang untuk bertahan hidup. Apa yang mereka bicarakan? Jika bukan karena aku tidak bisa mengalahkan mereka, aku akan menghajar mereka. Haiz, apa yang harus kita lakukan sekarang? Ini sangat membuat frustrasi. Pada saat itu, Kincuan berjalan mendekat. Saudaraku, dari mana asal orang-orang ini? Mengapa Anda tidak mengizinkan kami masuk? Jangan membicarakannya, kita tidak tahu kapan kelompok orang ini muncul. Mereka sangat kasar dan tidak masuk akal tetapi mereka terlalu kuat. Pada awalnya, beberapa orang tidak senang tetapi mereka bukan tandingan mereka. Mereka tidak bisa bahkan tidak mengambil satu gerakan pun. Benar, tidak ada yang keluar untuk menegakkan keadilan. Mereka adalah pengganggu seperti itu. Kalian semua membutuhkan binatang buas untuk menyelamatkan orang. Kincuan bertanya. Dia telah mendengar kata-kata mereka sebelumnya. Seperti kata pepatah, menyelamatkan nyawa lebih baik daripada membangun pagoda tujuh lantai. Sejak dia bertemu mereka, dia hanya harus membantu. Adapun apa yang mereka katakan tentang kematian cepat atau lambat, Kincuan tidak berpikir begitu. Baginya, mungkin dia bisa menghentikan bencana ini. Ini adalah hal terakhir yang harus dia lakukan sebelum menuju ke sembilan langit. Tidak peduli apakah dia berhasil atau gagal, dia harus meninggalkan tempat ini. Secara alami, dia ingin sukses. Menyelamatkan orang bukan hanya untuk jasa. Ada begitu banyak tentara dan menyelamatkan mereka adalah sebuah pencapaian. Ini adalah sifat manusia. Selain itu, Kincuan memiliki seorang Buddha di tubuhnya yang dapat membantu semua makhluk hidup. Ini juga memengaruhi Kincuan, membuatnya tidak mungkin untuk menghindari ini. Eh, ya, apakah Tuhan punya ide, kita bisa membelinya. Orang yang memimpin melihat bahwa Kincuan memiliki aura yang luar biasa dan bertanya. Matanya dipenuhi dengan harapan. Kincuan berpikir sejenak dan berkata, saya tidak sengaja mendengar bahwa kalian dapat menangkap binatang obat. Saya telah mengawasi mereka selama beberapa hari. Selama kita memasuki gunung, kita dapat menangkap binatang obat itu. Meskipun kami yakin akan hal ini, bukan berarti kami sangat mudah tertipu. Tapi pada dasarnya, jika tidak ada kecelakaan, kami akan dapat menangkap mereka, kata pemimpin tersebut. Pria yang memimpin adalah orang yang berhati-hati. Kincuan tersenyum dan mengangguk, kalau begitu ikut aku, aku akan mengirimmu masuk. Pria yang memimpin memandang Kincuan. Kincuan terlalu mudah. Bukannya dia tidak ingin mempercayai Kincuan, tapi dia merasa itu terlalu konyol. Lagipula, banyak orang telah mencoba dan dikalahkan dalam satu gerakan. Tapi sekarang, orang-orang ini bahkan tidak bisa melawan para penjaga, apalagi orang-orang di belakang mereka. Legenda mengatakan bahwa orang-orang ini bukan berasal dari sini. Mereka datang dari tempat yang lebih kuat dan bisa dikatakan sebagai penguasa. Kincuan melihat keraguan mereka dan tertawa, kamu tidak percaya padaku. Kaka, bukannya kami tidak percaya padamu, hanya saja. Ayo pergi, kita akan pergi bersama. Kamu hanya perlu menonton. Jika kamu tidak berani melakukan ini, maka tidak apa-apa juga. Tunggu aku di sini. Ketika aku memberitahumu bahwa kamu bisa masuk, kamu bisa masuk. Bagaimana tentang itu? Kincuan tidak berdebat dengan mereka. Tidak perlu. Dia datang hari ini untuk melihat situasinya. Dia tidak berencana melakukan apapun. Namun, dia merasa bisa mencobanya hari ini. Jika tidak berhasil, dia akan mundur. Dia siap. Saudaraku, karena kamu sudah mengatakannya seperti ini, kami akan pergi bersamamu. Pria yang memimpin itu berkata dengan serius. Dia tidak tahu apakah temperamen Kincuan membuatnya percaya padanya atau apakah pria ini adalah pria sejati berdarah panas. Kincuan menganggup dan berbalik untuk memimpin jalan ke persimpangan yang diblokir. Berhenti. Ada sekitar 20 orang yang menjaga di sini. Mereka semua laki-laki. Ada orang tua dan muda, tetapi usia tidak masalah. Namun, mereka tidak terlihat tua. Paling-paling, mereka terlihat seperti berusia 30-an. Tentu saja, itu hanya penampilan mereka. Usia mereka yang sebenarnya mungkin lebih dari 300 tahun. Kincuan menatap pria yang menghentikannya. Dia harus menjadi pemimpin orang-orang ini. Dia adalah pria kokoh yang tampak seperti menara besi. Dia tampak seperti berusia 30-an. Dia tidak tampan, tapi dia juga tidak jelek. Dia tidak gemuk. Dia kuat dan kokoh seperti menara besi. Matanya yang seperti harimau terasa dingin. Saat dia membuka dan menutup matanya, cahaya bersinar ke segala arah. Energinya kuat sampai batas tertentu. Ini adalah pria yang melatih tubuhnya. Kultifasinya luar biasa. Namun, budidaya ini tidak layak disebut Kincuan saat ini. Namun, dia hanyalah pemimpin para penjaga. Sungguh menakjubkan bahwa dia dapat memiliki kultifasi seperti itu. Aku ingin memasuki gunung. Kincuan berkata langsung. Tempat ini telah diblokir. Tidak ada yang bisa masuk. Anak muda, kamu harus pergi. Jangan cari masalah untuk dirimu sendiri. Kata pria itu dengan cemberut. Aku punya sesuatu yang penting untuk dilakukan. Aku harus memasuki gunung. Kata Kincuan dengan serius. Anak muda, aku sudah mengatakannya sebelumnya. Aku tidak ingin mengatakan hal yang sama dua kali. Kamu bisa pergi sekarang. Jika kamu terus berbicara omong kosong, maka kamu tidak akan bisa meninggalkan tempat ini hari ini. Ketika Kincuan mendengar kata-kata yang mendominasi, dia tidak merasakan apa-apa. Dia menggelengkan kepalanya dan berjalan maju. Cahaya dingin melintas di mata pria itu dan dia menamparkan ke arah Kincuan. Peng! Kincuan dengan santai mengulurkan tangannya untuk memblokir. Gerakannya tampak ringan dan lemah, tetapi ketika lengannya bersentuhan, terdengar suara tumpul. Kaca! Bersamaan dengan suara itu, terdengar suara tulang patah. Pertama, itu adalah suara lengannya yang bertabrakan. Lalu, terdengar suara tulang patah. Lengan Kincuan tidak terluka. Awalnya, pria itu tidak merasakan sakit. Dia hanya menatap Kincuan. Bahkan ada senyum kejam di matanya. Adegan seperti itu sudah terlalu sering terjadi. Dia telah mematahkan lengan orang lain berkali-kali. Kali ini tidak ada pengecualian. Tapi mengapa pemuda ini tersenyum? Pria itu menatap lengannya. Ya, lengannya telah cacat demi keamanan. Rasa sakit yang luar biasa ditransmisikan kepikirannya. Bunuh dia, bunuh dia. 2403. Kincuan tidak pernah menunjukkan belas kasihan kepada orang yang ingin membunuhnya. Jadi orang-orang ini berada dalam sebuah tragedi. Mereka menyerang Kincuan dan mengulurkan pisau mereka. Tetapi pada akhirnya, mereka jatuh satu per satu. Para penjaga yang bergegas mendekat tidak berani bergerak. Kincuan tersenyum dan memikirkan beberapa orang di sekitarnya. Pergilah, cepatlah. Ku rasa aku bisa membantu kalian semua bertahan selama sehari. Satu hari sudah cukup. Terima kasih saudaraku, jangan buang waktu. Mari kita pergi dulu dan terima kasih saat kita kembali. Pria itu menangkupkan tinjunya dan berkata dengan sungguh-sungguh. Kincuan melambaikan tangannya. Tidak ada orang lain yang berani melangkah maju. Kincuan terlalu malas untuk melakukan apapun. Dia melihat sekeliling dan pada saat yang sama, dia berpikir tentang bagaimana menghadapi apa yang akan terjadi selanjutnya. Orang-orang ini tidak penting dan mereka hanya di sini untuk membersihkan area. Namun, mereka harus segera datang. Bagaimanapun, mereka harus dikerahkan terlebih dahulu. Kincuan datang ke sini untuk melihat apakah dia bisa menghentikan mereka atau tidak. Dia ingin menjatuhkan meteorit. Meteorit raksasa tidak bisa dijatuhkan oleh satu orang. Setidaknya tidak sekarang, jika tidak, penguasa manusia tidak akan berencana untuk menghentikan mereka. Jika dia memiliki kekuatan, dia mungkin tidak akan bisa menghentikan mereka. Untuk dapat menembak jatuh bintang dengan jentikan jari, itu adalah sesuatu yang tidak dapat disentuh oleh Kincuan. Ini hanya keberadaan legendaris. Apakah itu nyata atau tidak, Kincuan yakin itu pasti ada. Tapi itu seharusnya di sembilan langit. Selain itu, bahkan di sembilan surga, orang seperti itu mungkin sama langkanya dengan bulu burung phoenix atau tandukilin. Ini hanyalah meteorit besar, bukan bintang, bahkan bintang kecil. Untuk menembak jatuh sebuah bintang, hanya memikirkannya saja tidak pernah terdengar. Tak terbayangkan bahwa di ruang tak berujung, ada binatang purba yang bisa menghancurkan matahari dan bulan dengan nafas. Dunia tempat mereka tinggal bahkan lebih tak terbayangkan. Bagi sebagian orang, bintang seperti lentera di dunia ini, sesuatu yang bisa dipatahkan dengan lambayan tangan. Mengesampingkan pemikiran ini, setelah masalah ini berakhir, Kincuan akan menuju ke sembilan langit. Bagaimanapun, sembilan langit pasti jauh lebih besar dan dia mungkin tidak dapat menemukan Cu Si dan Kingsu. Tapi bagaimanapun juga, langkah ini harus diambil. Waktu berlalu tanpa sadar, dan segera, setengah hari telah berlalu. Orang-orang itu menatap Kincuan dari jauh, seolah-olah mereka takut Kincuan akan melarikan diri. Selama Kincuan tidak pergi, orang-orang ini akan menonton dari jauh. Jika Kincuan ada di dekatnya, mereka akan mengikutinya dari kejauhan. Sore hari, rombongan sekitar 30 orang tiba. Mereka semua mengenakan pakaian perang, tetapi ketika Kincuan melihat mereka, dia sedikit menggelengkan kepalanya. Orang-orang yang bisa dipanggil penjaga ini benar-benar tidak baik. Mereka jauh lebih kuat dari mereka, tapi dibandingkan dengan Kincuan, kekuatan mereka masih terlalu rendah. Namun, Kincuan juga menghela nafas lega. Dengan orang-orang ini di sini untuk meredakan ketegangan, seharusnya tidak menjadi masalah untuk berlarut-larut selama satu atau dua hari. Siapa yang berani membunuh orang di sini? Kamu tidak tahu apa yang baik untukmu. Tangkap dia. Pemimpinnya adalah seorang pria parubaya. Dia memiliki sepasang mata elang, dan dia dingin dan ganas. Dia berdiri tegak dan terlihat sangat kuat. Setelah dia tiba, dia sangat gesit dan tidak mengatakan sepatah kata pun yang tidak masuk akal. Setelah dia selesai berbicara, orang-orang di sekitarnya mengepung Kincuan, masing-masing memegang pisau pendek melengkung di tangan mereka, memancarkan cahaya hijau dingin yang mengkilap. Ada racun di atasnya, dan bila esnya benar-benar istimewa. Lusinan orang menggunakan senjata semacam itu, dan koordinasi mereka benar-benar mulus. Selain itu, mereka membentuk formasi saat mereka bergerak. Formasinya sangat indah, dan itu membuat mata Kincuan berbinar. Formasi ini sangat brilian, dan koordinasinya sangat bagus. Dia akhirnya tahu mengapa pihak lain begitu percaya diri untuk segera menjatuhkannya. Jika Kincuan tidak memahami formasi, maka kali ini dia mungkin benar-benar dalam masalah. Itu karena formasi pihak lain, bersama dengan senjata aneh dan racun di atasnya. Racun ini luar biasa, tetapi Kincuan cukup kebal terhadap racun. Tentu saja, ini tidak berarti dia tidak akan diracuni sampai mati, tetapi kebanyakan racun tidak berguna. Tapi tidak ada yang mutlak. Alasan mengapa dia kebal terhadap racun adalah karena racunnya tidak cukup kuat. Selama racunnya cukup kuat, tidak ada orang yang tidak bisa mati. Tetapi orang-orang ini hanya bisa dianggap sial karena bertemu dengan Kincuan. Tapi keuntungan terbesar Kincuan hari ini adalah formasi mereka. Dikatakan bahwa ketika tiga orang berjalan bersama, selalu ada seseorang untuk dipelajari. Terkadang, bukan hanya belajar dari orang yang lebih kuat dari Anda. Faktanya, setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Bahkan jika itu adalah seseorang yang lebih lemah dari Anda, selama Anda dapat menemukannya, Anda juga dapat menemukan sesuatu yang dapat Anda pelajari. Formasi ini benar-benar baru dan aneh. Namun dalam hal ranah formasi, kekuatannya tidak bisa dibandingkan dengan formasi Kincuan. Tetapi Kincuan dapat terinspirasi oleh formasi ini, dan dia dapat mengekstraksi beberapa hal ajaib darinya dan menggabungkannya ke dalam formasinya sendiri, yang dapat meningkatkan kekuatan formasinya. Tubuh Kincuan bergerak dengan santai. Dia masuk dan keluar dari formasi, menghindari serangan mereka dengan mudah. Dia harus mempelajari formasi mereka dengan hati-hati, jadi dia tidak bisa langsung menangani mereka. Anak muda, jangan mengira kamu bisa melawan kami hanya karena kamu tahu beberapa formasi dan langkah formasi. Kamu masih jauh dari itu. Jangan terlalu buta di kehidupan selanjutnya. Kincuan itu mencibir. Kincuan dengan santai memanggil Diamond Rat Reservice dan membuangnya sambil menghindar. Kecepatan Diamond Rat sangat cepat, dan juga menggunakan Godly Hall Drilling. Keterampilan yang saleh, selain kecepatan lempar Kincuan, tidak hanya sedikit lebih cepat. Pak! Pria itu bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi, dan tikus intan menembus tenggorokannya. Dia meninggal. Kincuan kemudian menemukan bahwa ketika dia menggunakan tikus berlian sebagai senjata tersembunyi, efeknya sangat bagus. Apalagi orang-orang di depannya, bahkan orang-orang yang jauh lebih kuat dari Kincuan tidak akan mampu memblokir langkah ini. Mata pria itu terbuka lebar saat dia melihat Kincuan. Dia dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Dia tidak berpikir bahwa dia akan mati, dan dia akan mati dengan cara seperti itu. Dia benar-benar tidak mati dengan damai. Pria itu adalah pemimpin di sini, dan sekarang setelah dia mati, formasi menjadi panik sesaat. Tapi dengan cepat menjadi stabil dan menyerang Kincuan dengan ganas. Beberapa menit kemudian, semua orang di sekitar Kincuan jatuh. Setelah itu, tidak ada lagi yang mengganggu Kincuan. Tapi Kincuan harus bersiap, jadi dia mendirikan formasi kebingungan jiwa di kaki gunung. Dia bersiap untuk naik gunung untuk melihatnya. Mungkin dia bisa melakukan sesuatu di sana kalau-kalau dia membutuhkannya. Kincuan merasa ada kemungkinan besar dia bisa menggunakannya. Mendaki gunung itu tidak sulit, tetapi ada bahaya pada ketinggian tertentu, seperti hukum langit dan bumi, cedera alam, dan bahkan beberapa monster yang tak terbayangkan. Kincuan berdiri di belakang Five Colored Dragon Fins. Bayi naga, macan tutul naga, dan hewan harta karun lainnya ada di sisinya jika terjadi sesuatu. Dragon Fins lima warna terbang ke Gunung Tongtian dengan cepat. Itu semakin tinggi dan semakin tinggi, dan awan berada di bawah kakinya. Pada akhirnya, itu tidak bisa dilihat lagi. 2.404 Kekuatan alam benar-benar menakutkan. Kincuan bisa merasakan yang terbaik. Awalnya, dia merasa bahwa ketika tubuh seorang seniman bela diri mencapai ranah tertentu, mereka pasti kebal terhadap suhu dan dingin. Tetapi ketika kultivasinya semakin kuat, pemahamannya tentang alam semakin dalam. Dia tahu bahwa dia salah. Kekuatan alam tidak ada habisnya. Iya, sedikit angin bukanlah apa-apa. Itu sangat nyaman. Namun jika angin kencang, bisa membuat sulit bernapas. Jika itu lebih kuat, itu bisa membuat orang menjauh. Jika lebih kuat, itu bisa menghancurkan segalanya. Sedikit kedinginan bukanlah apa-apa. Saat cuaca dingin sampai batas tertentu, senjata dan logam bisa membeku dan retak. Jika lebih dingin lagi, itu bisa dibekukan menjadi patung es. Kristal es asli kemudian akan pecah dan menghilang. Angin, Guntur, Bumi, Api, Hujan es, Hujan, Salju, Del. Jika salah satu dari mereka cukup kuat, mereka dapat memiliki kekuatan yang tidak terbatas. Tapi untungnya, tubuh kincuan telah mencapai level yang relatif tinggi. Bahkan mereka yang berkultivasi lebih tinggi dari kincuan tidak bisa dibandingkan dengan tubuh kincuan. Karena orang-orang itu ingin melakukan sesuatu di puncak gunung Tongtian, mereka pasti bisa menahan kekuatan alam. Kincuan percaya bahwa dia juga bisa melakukannya. Dan itu seharusnya jauh lebih mudah daripada orang-orang itu. Adapun binatang buas dan bayi naga, tidak perlu membicarakannya. Mereka pasti akan mampu menahannya. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, kincuan telah mengaktifkan formasi dan posisi dewa. Tubuhnya rileks dan dia bahkan merasa hangat. Dia tidak merasa tidak nyaman sama sekali. Ini adalah kekuatan kincuan. Dia menjadi lebih tinggi dan lebih tinggi. Tapi gunung Tongtian ini sepertinya tidak memiliki puncak. Itu masih sangat tinggi. Ini tidak mengherankan. Lagi pula, dia bisa mencegat meteorit dari atas. Tiba-tiba, kincuan tertegun. Dia sepertinya mengerti sesuatu. Mereka bertempur di gunung Tongtian karena mereka ingin meteorit itu bertabrakan dengan gunung Tongtian. Tentu saja, jika dia bisa menabraknya, maka orang-orang ini tidak perlu melakukan apapun. Selain itu, pembantaian dao tidak akan membantu mereka karena tabrakan ini. Karena ini adalah bencana alam, bukan bencana buatan manusia. Mereka tidak akan memiliki pemahaman tentang pembantaian di hati mereka. Hanya dengan berpartisipasi, mengubah, dan menyembeli dengan tangan mereka sendiri barulah mereka dapat benar-benar memahami esensi dari cara pembantaian. Oleh karena itu, kali ini, meteorit tersebut seharusnya lewat di sini, tetapi tidak akan bertabrakan dengan gunung Skyperching. Sebaliknya, orang-orang ini menggunakan kekuatan khusus untuk memandu dan mengganggu meteorit tersebut, menyebabkannya bertabrakan dengan gunung Skyperching, menghancurkan sisi dunia ini. Meskipun Kincuan tidak tahu seberapa besar meteorit itu, itu pasti tidak kecil. Jika pihak lain ingin mengganggu panduan meteorit, maka dia yakin pihak lain telah menggunakan Spirit Array, dan itu adalah kuncinya. Karena mereka akan menggunakan formasi susunan, Kincuan memiliki tingkat kepercayaan tertentu. Selama mereka merusak formasi susunan, maka rencana mereka pasti akan gagal. Meskipun dia belum mencapai puncak gunung, Kincuan sudah menebak kemungkinan masalahnya. Meskipun dia tidak yakin apakah ini masalahnya, dia merasa itu benar. Dia sangat yakin. Waktu berlalu dengan cepat, dan kecepatan Kincuan sangat cepat, tetapi meskipun demikian, dia masih tidak dapat melihat puncak gunung. Seseorang harus tahu seberapa cepat kecepatan Kincuan, dan dia bahkan telah menggunakan penguasa penyusut tanah. Sebenarnya kesulitan mendaki gunung Tongtian bukanlah tingginya gunung tersebut, melainkan kondisinya yang keras. Tidak peduli seberapa tinggi itu, selama seseorang memiliki tunggangan terbang, tidak akan sulit untuk naik. Alasan mengapa begitu sulit adalah karena lingkungan yang keras dan adanya bahaya. Mengaum. Raungan keras menyela kesurupan Kincuan. Seekor ular sanca warna-warni. Kincuan tidak tahu seberapa besar itu, tapi itu menerkamnya dengan rasa dingin yang menusuk tulang dan bau amis. Sosok itu sangat besar, dan samar-samar tampak seperti naga. Mengaum. Bayi naga mengeluarkan raungan keras. Meskipun raungan naga itu sedikit tidak dewasa, saat raungan naga itu keluar, ular sanca warna-warni yang besar itu menggigil dan hampir jatuh. Itu mundur kembali ke gua besar di dinding batu secara refleks. Kincuan melanjutkan. Situasi serupa terjadi beberapa kali, tetapi dengan bayi naga di sekitarnya, binatang iblis tidak berani datang sama sekali. Beberapa bahkan takut setengah mati. Kekuatan naga ilahi terlalu menakutkan. Penindasan semacam itu dapat secara langsung membuat binatang iblis itu kehilangan akal, dan bahkan menyebabkan kultivasi mereka anjlok. Setelah periode waktu yang tidak diketahui, langit akan menjadi gelap. Kincuan akhirnya mencapai puncak gunung. Gunung itu terjal dan tidak rata, dengan bebatuan berbentuk aneh, salju putih, dan es. Ini adalah pertama kalinya Kincuan datang ke tempat seperti itu. Suhu di sini sangat rendah, sangat rendah sehingga sulit diperkirakan. Rajurit tanpa kultivasi yang memadai akan mati seketika jika mereka datang ke sini. Itu terlalu dingin, dan angin dingin bisa meniup batu menjadi debu. Namun, batu-batu di gunung Tongtian tidak biasa. Mungkin gunung ini lebih besar dan lebih tinggi di masa lalu, dan setelah ditempa oleh angin seperti itu, sudah berubah. Kepadatan batu itu mungkin berkali-kali lebih tinggi dari batu lainnya. Batu-batu di sini lebih keras dari baja. Eh, ada seseorang. Kincuan tercengang, dan sosoknya dengan cepat bersembunyi. Kemampuan penyembunyian Kincuan masih sangat bagus. Dia menduga bahwa orang-orang itu pasti telah menyiapkan sesuatu di sini, seperti formasi susunan. Lagi pula, formasi susunan tidak dapat diatur dalam satu atau dua hari, dan mereka hanya punya waktu tiga bulan. Dalam hal ini, pihak lain mungkin telah mengaturnya di sini sejak lama. Lagi pula, beberapa formasi Array membutuhkan waktu lama untuk disiapkan. Segera, Kincuan melihat pihak lain. Ketika dia melihat mereka, dia sedikit terkejut. Ada ratusan dari mereka. Ratusan orang hadir untuk mengatur susunan secara teratur dan metodis. Kemajuannya sudah lebih dari setengah. Sepertinya butuh waktu paling lama sebulan untuk menyelesaikan formasi susunan. Kincuan menyembunyikan dirinya dan melihat dengan mata dewa emasnya. Dia terkejut. Pihak lain pasti berasal dari sekte formasi susunan besar. Lengan ini benar-benar terlalu besar. Ada begitu banyak orang, dan formasi susunan ini sangat mendalam. Kincuan mengamatinya sebentar dan berseru lagi dan lagi. Upaya hebat, warisan hebat. Kincuan dapat memahaminya, dan bahkan dapat dikatakan bahwa dia merasa tercerahkan. Formasi susunan Kincuan telah mencapai ranah susunan spiritual. Tapi setelah melihatnya kali ini, itu memperluas wawasannya. Banyak hal yang membuat dia bingung tiba-tiba mengerti. Menjadi berpengetahuan berarti bahwa segala sesuatu di dunia ini terhubung. Seringkali, dua hal yang tidak berhubungan dapat dipahami dengan memahami arti sebenarnya di baliknya. Meskipun keduanya merupakan formasi susunan, mereka sama sekali berbeda. Tapi itu tidak mempengaruhi Ruth. Tidak peduli berapa banyak perubahan yang terjadi, semuanya memiliki akar. Kincuan diam-diam melepaskan Array Deforming Beast dan melemparkannya ke dalam formasi Array. Dia ingin menemukan cacat dalam formasi susunan ini, dan akan lebih baik jika itu adalah cacat kritis. Namun, dia tidak bisa bergerak sekarang. Dia harus memberikan pukulan berat pada saat yang paling genting. Dia tidak bisa mengalahkan rumput dan menakuti ular itu. Tetapi jika dia tidak dapat menemukan kekurangannya dan tidak dapat menghancurkannya pada saat yang genting, dia harus bergerak terlebih dahulu. Jika dia menghancurkan formasi susunan tadi, mereka tidak akan punya waktu untuk mengaturnya. Tapi dia harus menunggu Renjun dan yang lainnya datang lebih dulu. 2405 Namun, soal Kincuan di kaki gunung masih dilaporkan. Meskipun Kincuan telah mengalahkan para penjaga, dia tidak dianggap serius oleh beberapa orang. Di dunia ini, mereka merasa bahwa mereka adalah dewa. Tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Namun, mereka tidak tahu bahwa Kincuan telah mencapai puncak gunung. Mereka percaya diri karena sangat sulit mendaki gunung Tongtian. Itu terlalu berbahaya. Ada berbagai macam bahaya, dan tidak semua orang bisa mendakinya. Mereka telah menerima kabar bahwa Kincuan akan datang ke puncak gunung. Namun, orang-orang mereka mengikuti di sepanjang jalan dan tidak melihat Kincuan sama sekali. Mereka tidak percaya bahwa Kincuan dapat mencapai puncak gunung dengan begitu cepat. Hanya ada satu hasil, dan Kincuan telah mati di tengah jalan. Karena itu, tidak ada yang memperhatikan Kincuan. Kincuan, di sisi lain, dengan hati-hati mengamati pembentukan orang-orang ini. Kincuan, yang memiliki kemampuan pembentukan susunan yang kuat, melihatnya untuk waktu yang lama. Melihat ke depan dan mendorong ke belakang, dia pada dasarnya telah melihat melalui formasi susunan. Namun, dia masih terkejut. Array ini sebenarnya adalah Seven Star Suction Disarray yang ajaib. Setelah mengetahui fungsi dari Array ini, Kincuan semakin yakin dengan ide sebelumnya. Array ini digunakan untuk menarik meteorit. Array ini adalah kuncinya. Adapun sisa intervensi manusia, itu harus menjadi sedikit usaha. Tentu saja, peran campur tangan manusia tidak boleh dianggap remeh. Itu tidak kalah efektif dari Array. Dapat dikatakan bahwa keduanya sangat diperlukan. Mereka membutuhkan koordinasi yang tepat. Jika salah satu dari mereka salah, itu pasti akan gagal. Tingkat keberhasilannya tidak terlalu tinggi untuk memulai. Tidak ada ruang untuk kesalahan. Namun, begitu berhasil, orang akan jatuh ke dalam kesengsaraan dan penderitaan. Ini tidak terbayangkan bagi mereka yang mengolah dawa pembantaian. Bagaimanapun, itu adalah ranah yang sangat tinggi bagi seorang pembantai dawa untuk menjadi seorang tukang daging di sebuah kota. Manfaat dan pengetahuan yang diperoleh dari menghancurkan dunia tidak dapat diukur. Inti dari slater dawa adalah membunuh. Melalui pembunuhan, seseorang dapat memahami arti sebenarnya dari kehidupan dan akhirnya mencapai dewa pembantaian dawa yang tertinggi. Seperti kata pepatah, semua jalan mengarah ke tujuan yang sama. Seleksi alam, survival of the fittest. The slater dawa sebenarnya terbagi menjadi baik dan jahat. Beberapa orang mengolah dawa pembantaian dengan membunuh tanpa pandang bulu, tetapi yang lain memilih untuk membunuh. Misalnya, hanya membunuh orang jahat atau beberapa monster. Ini adalah jenis jalur kultivasi. Selain itu, tidak peduli siapa itu, selama itu bermanfaat bagi kultivasi seseorang, ia akan membunuh. Pembantaian dawa ini tidak diterima oleh orang lain. Pembunuhan semacam ini dapat dengan mudah menyebabkan seseorang kehilangan diri dan menjadi gila. Namun, kultivasi seseorang akan berkembang dengan cepat dan kekuatannya akan meningkat dengan cepat. Karena itu adalah pembantaian dawa, kebanyakan orang akan memilih yang terakhir. Yang pertama bisa menjaga kewarasan seseorang, tapi itu akan berkembang perlahan dan akan ada lebih banyak bahaya. Seseorang akan cenderung menjadi gila. Kerugian terbesar adalah kemajuannya lambat dan akan ada lebih banyak bahaya. Dibandingkan dengan yang terakhir, kultivasi semacam ini akan jauh lebih sulit. Oleh karena itu, menghancurkan dunia adalah sesuatu yang hanya bisa ditemui secara kebetulan. Oleh karena itu, kali ini, karena mereka sudah menguasainya, dan kemungkinan suksesnya sangat tinggi, mereka tidak akan menyerah. Adapun kehidupan orang lain, mereka tidak peduli. Mereka adalah pembantai, dan untuk mengolah jalan ini, mereka harus memutuskan emosi dan keinginan mereka. Mereka tidak bisa seperti orang normal, dan mereka tidak bisa disebut kebaikan. Kebaikan adalah hal yang tabu saat mengolah dawa pembantaian. Mereka tidak dapat memiliki pemikiran seperti itu, bahkan tidak sedikitpun. Karenanya, kultifasi mereka dingin. Di dunia mereka, hanya ada pembunuhan. Semuanya untuk membunuh. Adapun kerjasama, untuk menghentikan orang lain, itu karena kebutuhan akan keuntungan dan pembunuhan. Mereka juga tidak percaya satu sama lain. Tetapi dalam hal ini, mereka memiliki pemahaman yang diam-diam. Bagaimanapun, ini adalah tugas yang luar biasa. Selama mereka menyelesaikan tugas ini, mereka akan dapat bangkit dengan cepat dan memasuki dunia yang sama sekali baru. Manfaatnya tidak terbayangkan. Mereka bahkan tidak berani memikirkannya. Orang bisa melihat betapa besar manfaatnya. Mereka menyusun formasi dengan cermat. Berkali-kali, mereka belajar dan memeriksa, takut akan ada kesalahan. Masih ada waktu. Kincuan meninggalkan Formation Deforming Beast dalam formasi dan kemudian pergi diam-diam. Di waktu berikutnya, Kincuan akan mengamati sekeliling, tidak melepaskan apapun. Dia akan menyelidiki dan kemudian membuat beberapa rencana untuk memastikan tidak ada yang salah. Bertarung langsung adalah suatu keharusan. Penghancuran formasi harus dilakukan pada saat yang bersamaan. Selain itu, ia juga harus menata formasinya sendiri. Melakukan ketiganya sekaligus, selain fakta bahwa tingkat keberhasilannya tidak 100%, ia merasa peluang keberhasilannya sangat tinggi. Dia harus berhasil. Jika tidak, dunia akan hancur. Ketika saat itu tiba, banyak orang akan mati. Jika dia menemuinya dan tidak bisa menghentikannya, dia akan merasa tidak nyaman. Kincuan tidak peduli berapa banyak pahala yang bisa dia peroleh. Bahkan jika dia tidak memiliki jasa sama sekali, dia akan tetap melakukannya. Dia tidak melakukan ini untuk mendapatkan jasa apapun. Waktu berlalu dengan cepat. Sebulan kemudian, formasi selesai. Banyak orang datang akhir-akhir ini, dan semuanya memiliki kultivasi yang mengerikan. Aura mereka dingin seperti ular berbisa. Aura mereka sangat menakutkan. Adapun kekuatan mereka, Kincuan tidak bisa memastikan, tapi masih bisa diterima. Orang-orang ini haruslah mereka yang berpartisipasi dalam pertempuran. Mereka adalah para pembantai yang ingin menghancurkan dunia ini. Setidaknya ada beberapa ratus dari mereka, dan beberapa di depan bahkan lebih menakutkan. Aura mereka tersembunyi, dan bahkan mata dewa emas Kincuan tidak bisa melihat melalui mereka. Penguasa Fana Tiga Langit dan yang lainnya juga telah tiba. Ada banyak orang lain dengan penguasa Fana, dan beberapa di depan memiliki aura yang luar biasa. Pemimpin Sekte Surga Sekte, pemimpin Sekte Bumi, penguasa Fana, dan seorang wanita. Wanita ini terlihat sangat muda, dan dia berpakaian sangat sederhana. rambutnya diikat dengan santai, dan jubahnya sedikit longgar. Namun, sosoknya terlalu bagus, dan cara berpakaiannya memiliki daya tarik yang tak terlukiskan. Dia tidak memakai riasan, dan dia tidak mencolok, tapi dia enak dipandang. Sekilas, seseorang akan merasa nyaman, dan dia terlihat baik. Seseorang tidak akan menganggapnya menakjubkan. Tetapi setelah pandangan kedua, orang akan merasa bahwa dia terlihat lebih baik. Setelah beberapa saat, Kincuan menyadari bahwa dia salah. Wanita seperti ini sangat langka. Dia memiliki tulang dewa yang langka, dan juga darah surgawi yang legendaris. Tulang dewa dan darah surgawi. Tubuh seperti itu diberkati oleh surga. Bahkan jika seseorang tidak berkultivasi dan tidak melakukan apapun, dia masih bisa mencapai puncaknya di masa depan. Prasyaratnya adalah seseorang harus bertahan hidup. Alisnya dingin, dan matanya sejelas langit. Dia berbeda dari Chusi Kingsu, yang memiliki aura surgawi semacam itu. Meskipun wanita ini juga memiliki aura surgawi, dia tidak semurni Chusi Kingsu. Wanita ini dingin. Kultifasinya sangat tinggi, dan dari semua itu, dia mungkin yang tertinggi. Dia bahkan lebih kuat dari Mortal Ruler dan yang lainnya. Saudaraku, ayo, izinkan aku memperkenalkanmu. Mortal Ruler melihat Kincuan berjalan dengan gembira, dan dia menarik Kincuan. Ini adalah Periking, ini adalah pemimpin sekte-sekte surga, ini adalah pemimpin sekte bumi, ini adalah lima harta karun taois. 2.406 Kincuan sudah lama tidak melihat orang seperti itu. Sekarang, Kenam inderanya benar-benar bersih. Dia hanya tidak memiliki banyak pikiran yang mengganggu. Dia terkejut pada orang seperti itu, seorang surgawi, tetapi dia tidak terlalu merasakannya. Penguasa memperkenalkan Kincuan dengan sungguh-sungguh. Pemimpin sekte-sekte surga dan yang lainnya secara alami memperhatikan Kincuan. Lagi pula, dia masih terlalu muda tapi dia memiliki aura yang bagus. Kincuan dengan sopan menyapa mereka, tetapi ketika giliran Periking, dia tiba-tiba mengatakan sesuatu. Kamu adalah seseorang yang dipilih oleh takdir. Kincuan menatapnya dengan kaget dan tidak mengerti. Dia berbicara sekali lagi, tidak apa-apa, biarkan aku mengatakannya dengan cara lain. Kamu adalah seseorang yang dipilih oleh takdir. Kamu akan tahu di masa depan. Kincuan mengerti sedikit tapi dia tidak terlalu yakin. Ini sedikit misterius tapi memang seperti itu. Karena semua orang ada di sini, mari kita diskusikan apa yang harus kita lakukan selanjutnya. Mengesampingkan fakta bahwa ini adalah jasa, ini juga tanggung jawab kita. Mungkin, ini juga bisa dianggap sebagai cabang kehendak surga. Tidak peduli apa, kita harus tidak mundur. Kata Grandmaster of Heaven Sekte. Meskipun Periking harus menjadi yang terkuat, orang-orang seperti dia tidak akan memberi perintah, dan yang lainnya juga tidak akan memberikan perintah padanya. Mereka hanya akan membiarkannya mengendalikan situasi secara keseluruhan. Kincuan tidak diberi misi dan pemimpin sekte-sekte surga juga tidak berbuat banyak. Dia hanya memutuskan dua rencana untuk melaksanakan pada waktu yang sama. Rencananya sama dengan Kincuan tapi kali ini, hanya Kincuan dan Periking yang tidak diberi misi apapun. Adapun yang lain, mereka yang memiliki kekuatan tempur yang kuat, mereka bertarung melawan-lawan secara langsung, sementara orang yang tersisa yang memahami formasi susunan pergi untuk menghancurkan formasi susunan lawan. Pada akhirnya, pemimpin sekte-sekte surga menatap Periking dan tersenyum, Periking, Apakah Anda memiliki hal lain untuk ditambahkan? Dia menggelengkan kepalanya, bagaimana dengan ini? Aku akan pergi bersamanya dan melihat sisi mana yang akan kami bantu. Pemimpin sekte surga sekte mengangguk, Oke, karena kita telah memutuskan, maka mari kita berpisah. Ingat, jangan beritahu musuh. Adapun apa yang harus dilakukan, rencanakan dulu. Tidak perlu merencanakan. Pada saat ini, sebuah suara terdengar. Sekelompok orang berjalan keluar dan mengepung tempat itu. Grandmaster sekte surga dan yang lainnya merasakan tubuh mereka gemetar. Saat ini, ekspresi mereka sangat jelek. Mereka bahkan tidak menyadari bahwa seseorang telah mendekati mereka, dan mereka masih mendiskusikan bagaimana menghadapi satu sama lain. Kesenjangan di antara mereka sedikit besar. Kincuan sedikit terkejut. Dia tidak terkejut bahwa dia tidak menyadarinya. Kekuatannya rendah, dan yang utama adalah kincuan tidak merasakannya. Bagi orang lain, tidak akan ada banyak perbedaan jika mereka tidak mencoba merasakannya. Tetapi murid pribadi berbeda. Basis kultivasi mereka berbeda, tetapi kemampuan mereka berbeda. Selama mereka mencoba merasakannya dengan serius, mereka akan dapat memperoleh manfaat yang tidak terduga. Kincuan secara tidak sengaja menatap wanita itu dan menemukan bahwa dia tidak bergerak. Dia tidak tahu apakah dia hanya tenang atau apakah dia sudah menyadarinya. Namun, ini tidak penting. Lebih baik bagi seorang wanita untuk bersikap tenang daripada tidak. Ini mungkin variabel. Jika mereka dikalahkan seperti ini, itu tidak akan menyenangkan lagi. Mungkin mereka tidak akan bisa bermain lagi. Grandmaster Sekte Surga dan yang lainnya bereaksi dengan sangat cepat. Mereka segera memasuki kondisi siap tempur dan membentuk formasi, bersiap untuk pertempuran yang paling menguntungkan. Jangan berjuang dan jangan melawan. Kekuatanmu tidak cukup. Tidak mungkin kamu bisa menutupi jarak di antara kita. Seorang pria kurus berjalan keluar. Dia tidak jelek, tapi dia juga tidak tampan. Dia tinggi dan mengenakan jubah hitam. Ada sulaman ular tulang putih di atasnya. Tidak hanya itu, dia memberikan perasaan bahwa dia adalah seekor ular. Gigi seputih saljunya sedikit menyilaukan. Pada saat ini, dia sedang menatap periking. Ada jejak kebencian dingin yang tersembunyi di kedalaman matanya. Semakin banyak orang melihatnya, semakin mereka merasa itu mengerikan. Kincuan sedikit terkejut. Lagi pula, pasti ada cerita dibalik mengapa dia begitu membenci wanita cantik. Bagi seorang pria yang sangat membenci seorang wanita, cerita apa yang bisa ada. Meskipun membunuh istri, anak laki-laki, anak perempuan, ayah, atau ibunya juga dimungkinkan. Namun, Kincuan yakin itu tidak akan terjadi. Bagi seorang pria untuk sangat membenci seorang wanita, hanya ada satu alasan. Wanita ini telah menyakitinya. Itu tidak emosional, karena itu tidak akan membuat pria begitu membencinya. Jadi hanya ada satu kemungkinan. Pada saat ini, Kincuan juga dapat melihat bahwa pria ini lumpuh. Meridian matahari surgawi pria itu langsung dipatahkan oleh kekuatan seseorang. Kincuan yakin bahwa meskipun bukan wanita ini yang melakukannya, itu pasti berhubungan dengan wanita ini. Hukuman untuk seorang pria ini tidak kurang dari melumpuhkan kultivasi atau kematiannya. Bagaimana kita tahu jika kita tidak mencoba masuk ke formasi, Grandmaster Sekte Surga tidak berani lalai. Sekarang, mereka hanya bisa memberikan segalanya dan bersiap. Kalau tidak, jika pihak lain menyerang lebih dulu, pihak mereka kemungkinan besar akan runtuh. Sepertinya ini bukan pertama kalinya orang-orang ini bekerja bersama. Mereka dengan cepat membentuk formasi dan menyelesaikannya hampir secara instan. Bisa jadi mereka sedang berlatih untuk menghadapi orang-orang di depan mereka. Kincuan tidak segera melemahkan pihak lain atau menggunakan formasi. Dia baru saja merasakan formasi Sekte Surga. Periking sangat tenang. Inilah yang menjadi perhatian khusus Kincuan sebelumnya. Lagipula, Grandmaster Sekte Surga dan yang lainnya tidak bisa tenang. Namun, wanita ini sama sekali tidak terkejut. Jika wanita ini sedang tidak waras, maka dia telah menemukan sesuatu. Ada juga kemungkinan terakhir, dan wanita ini sangat, sangat kuat. Tidak peduli yang mana itu, itu jauh lebih baik daripada panik. Kincuan ingin melihat celah di antara mereka sebelum memutuskan apa yang harus dilakukan. Tidak buruk, tidak buruk. Kekuatanmu memang berada di puncak dunia ini. Sayangnya, itu tidak cukup, tidak cukup sama sekali. Pria seperti ular itu mengungkapkan senyum kejam. Setelah mengatakan itu, dua orang muncul di sampingnya. Mereka membentuk bentuk segitiga, tapi samar-samar, mereka tampak bergerak perlahan. Bentuk segitiga menjadi tipis dan panjang seperti penusuk. Arus udara di udara terus berkumpul, dan segera, itu bisa dilihat dengan mata telanjang. Formasi elemen campuran. Kincuan memandang dengan kaget. Meskipun dia mengatakannya, suaranya tidak keras. Namun, wanita di sampingnya bisa mendengarnya. Dia memandang Kincuan dengan bingung, apa itu formasi elemen campuran. Formasi primordius juga disebut formasi persatuan primordius. Formasi semacam ini sangat kuat, dan dapat terus menyerap energi dari udara. Aura ini sangat kuat, dan dapat sangat meningkatkan serangan dan perlawanan mereka. Kecuali kita banyak lebih kuat dari mereka, kita pasti akan kalah. Tiga orang bisa membuat formasi elemen campuran begitu kuat. Wanita itu mengerutkan kening. 2407. Kalau begitu, kita mungkin tidak bisa menang, kata wanita itu. Kincuan mengangguk. Pada prinsipnya ya, jika tidak ada yang salah, kita pasti tidak bisa menang. Tapi jangan terburu-buru. Mari kita tunggu dan lihat. Kincuan ingin melihat situasi lawan melalui pertempuran. Seperti kata pepatah, kenali dirimu dan kenali musuhmu untuk memenangkan seratus pertempuran. Hanya dengan memahami lawan barulah dia bisa menargetkannya. Ini sangat penting. Sebagian besar waktu, pertempuran bergantung pada unsur kejutan. Awalnya, kekuatan dua orang hampir sama. Jika satu pihak tiba-tiba melakukan gerakan yang membuat pihak lain lengah, bahkan jika kekuatan gerakan itu tidak terlalu besar, seringkali dapat menghasilkan hasil yang tidak terduga. Tetapi jika lawan memahami dan menargetkannya, maka itu tidak hanya tidak efektif, tetapi juga akan digunakan oleh lawan. Sebaliknya, lawan akan bisa membunuh dengan satu serangan. Di awal pertempuran, Kincuan akhirnya melihat kekuatan formasi elemen campuran. Formasi lima elemen Buddha suci Kincuan dapat dianggap ofensif dan defensif. Secara umum, itu serba bisa. Ketika Kincuan menggunakannya, itu pasti sangat kuat. Karena hanya ada tiga orang dalam formasi tiga orang ini, mereka bertiga telah mengembangkan formasi primordial tiga orang ini ke alam yang cukup bagus. Formasi elemen campuran juga ofensif dan defensif. Itu sangat kuat, tetapi berbeda dari teknik jarum Kincuan. Itu perlu dikoordinasikan. Formasi lima elemen Buddha suci tidak perlu dikoordinasikan karena langsung diperkuat. Ini adalah formasi yang diimpikan banyak orang. Seperti kata pepatah, ada pro dan kontra. Semakin baik formasi elemen campuran, semakin kuat itu. Pada saat yang sama, koordinasi tidak sesederhana yang dibayangkan. Oleh karena itu, formasi seperti itu memiliki kelemahan. Mudah untuk menemukan kelemahannya dan menghancurkannya satu per satu. Tapi jika seseorang tidak bisa menemukan kelemahannya, maka itu akan menjadi sangat sombong. Mereka bertiga seperti penusuk spiral, membunuh sisi pemimpin sekte-sekte surga. Perbedaannya jelas. Namun, pihak sekte surga sepertinya sudah siap. Meskipun mereka tampaknya dikalahkan, mereka secara bertahap menjadi stabil. Tetapi situasinya sulit untuk diubah. Wanita itu memandang dengan ekspresi tenang. Setelah beberapa saat, dia sepertinya ingin menyerang. Tetapi pada saat itu, Kincuan melihat poin kuncinya. Dia mengulurkan tangan untuk memegang pergelangan tangan wanita itu. Tunggu sebentar. Kincuan bahkan tidak menoleh, matanya terfokus pada kedua sisi pertempuran. Wanita itu mengerutkan kening, secara naluria ingin melakukan sesuatu, tetapi melihat bahwa Kincuan fokus pada cemberut, dia tidak melawan. Namun, seseorang di sisi lain memperhatikan situasinya dan sangat terkejut hingga bola matanya hampir keluar. Dari sudut pandangnya, Kincuan telah meraih pergelangan tangan wanita ini, dan wanita ini tidak bergerak sama sekali. Ini tidak kurang dari runtuhnya langit dan bumi. Dia tahu betul situasi seperti apa wanita ini. Tidak lama kemudian, Kincuan juga melihat apa yang ingin dilihatnya. Sebenarnya, formasi susunan ketiga orang ini tidak lebih baik dari formasi susunan Kincuan. Bahkan bisa dikatakan bahwa itu lebih rendah. Namun, seperti kata pepatah, satu inci memiliki kelebihan dan penggaris memiliki kekurangan. Ini tidak berarti bahwa mereka yang lebih rendah dari Anda tidak berguna. Selama Anda pandai menemukan, Anda bisa belajar banyak hal berguna dari mereka yang lebih rendah dari Anda. Kincuan, yang kembali sadar, menemukan bahwa dia memegang pergelangan tangan wanita itu. Dia tertegun dan segera melepaskannya, maafkan aku. Dia tidak menjelaskan apapun dan hanya meminta maaf. Dia memikirkannya dengan hati-hati dan ingat bahwa dia telah mencoba menghentikan wanita itu untuk menyerang lebih awal. Wanita itu tidak mengatakan apa-apa dan hanya menggelengkan kepalanya sedikit, menyaksikan pertempuran yang berlanjut. Pada saat ini, hasil dari pertempuran itu bahkan lebih jelas. Pemimpin Sekte Langit dan yang lainnya sudah ditekan, dan dapat dikatakan bahwa mereka tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Jika mereka masih tidak menyerang, maka pemimpin Sekte Langit dan yang lainnya mungkin akan mengalami kecelakaan besar. Orang-orang ini pasti tidak akan berbelas kasih. Namun, saat ini, sepertinya lebih baik menyembunyikan kekuatan mereka. Jika mereka mengekspos terlalu banyak, maka mungkin akan terjadi kecelakaan baru saat waktunya tiba. Apakah ada cara untuk memecahkannya, tapi jangan terlalu banyak mengekspos kekuatan kita. Kincuan berbalik dan berkata kepada wanita itu. Jika sesuatu terjadi pada formasi susunan di puncak gunung, mereka pasti akan bergegas tanpa peduli apapun. Namun, ini mungkin tidak akan berhasil. Wanita itu berkata, Mem, kita bisa mencoba. Kincuan ingat bahwa Array Deforming Beast masih dalam formasi Array. Oleh karena itu, dia memberi perintah pada Array Deforming Beast untuk menghancurkan formasi Array. Tentu saja, formasi susunan itu tidak mudah dihancurkan. Jika ada gerakan sekecil apapun, orang-orang ini pasti akan meletakkan apa yang mereka lakukan dan bergegas melindungi formasi susunan mereka. Bagaimanapun, formasi susunan adalah faktor terpenting dalam apakah operasi ini akan berhasil atau tidak. Saat Array Deforming Beast mulai menyerang, pihak lain segera merasakannya. Selain itu, serangan Array Deforming Beast tidak bisa diremehkan. Karena itu, pihak lain panik. Ini terutama terjadi pada pria yang memimpin formasi susunan. Bahkan jika pria ini bukan pemimpin grup, dia pasti salah satu dari tiga besar. Hatinya terguncang. Pada saat ini, dia tidak mampu melakukan kesalahan. Karena itu, dia panik. Ini benar-benar panik. Oleh karena itu, formasi susunan dilemparkan ke dalam kekacauan dan kekuatannya turun drastis. Bahkan, itu bahkan hampir kehilangan efeknya. Pemimpin Sekte Langit dan yang lainnya ditekan ke titik di mana mereka tidak bisa melewatinya. Jika ini terus berlanjut, mereka perlahan-lahan akan dipangkas oleh mereka bertiga sampai mereka mati. Pada saat ini, tekanan pada mereka tiba-tiba berkurang. Itu seperti orang tenggelam yang menghirup udara segar. Perasaan itu luar biasa indahnya, dan tubuh mereka dipenuhi dengan kekuatan. Mereka dengan cepat melawan, tetapi pada saat ini, mereka tidak tega untuk terus bertarung. Jika ada masalah dengan formasi Array, maka operasi ini pada dasarnya bisa dikatakan gagal. Namun, mereka tahu bahwa formasi susunan mereka tidak akan dihancurkan dengan mudah. Apalagi ada orang yang menjaga di sana. Namun, mereka tidak akan membiarkan apapun terjadi pada formasi Array. Oleh karena itu, kapanpun, selama formasi susunan terancam, mereka harus segera bergegas. Jika pihak lain ingin pergi, pemimpin Sekte Langit dan yang lainnya tidak akan bisa menghentikan mereka. Pertempuran ini membuat moral mereka sedikit rendah. Perbedaan antara kedua belah pihak memang sedikit besar. Mereka bertiga bertarung melawan satu sisi, dan mereka tidak bisa melawan sama sekali. Meskipun periking tidak menyerang, sebagian besar pihak lain juga tidak menyerang. Wanita itu memandang kincuan, kamu yang melakukannya. Sebenarnya, dia yakin kincuan yang melakukannya. Hanya saja dia tidak tahu bagaimana dia melakukannya. Sebelumnya, ketika dia menyebutkannya, pria ini mengatakan bahwa mereka bisa mencobanya. Aku hanya menakuti mereka. Aku tidak berharap mereka begitu peduli dengan formasi susunan. Kincuan juga sedikit terkejut. Formasi Array ini terlalu penting bagi mereka. Berhasil atau tidaknya mereka tergantung pada formasi Array ini. Oleh karena itu, begitu formasi Array terancam, mereka pasti akan bergegas, kata wanita itu. Lalu, jika kita menghancurkan formasi susunan mereka sekarang, apakah itu dianggap menghentikan mereka? Kincuan bertanya. Ini masih awal, dan formasi susunan ini tidak mudah dipatahkan. Bahkan jika kamu menghancurkannya, kamu tidak dapat menghancurkannya sepenuhnya. Itu masih bisa diperbaiki. Jika kita menghancurkan formasi susunan mereka sekarang, itu hanya akan membuat mereka lebih waspada. Wanita itu memikirkannya dan berkata, maksudmu kita hanya perlu menemukan waktu yang tepat untuk menghancurkan formasi susunan mereka. Sebenarnya, terutama dengan posisinya saat ini dan sembilan langit yang akan dia tuju, kekuatannya tidak cukup. Pemimpin sekte surga sekte dan yang lainnya kecewa dan tidak tahu bagaimana melanjutkannya. Jika bukan karena ancaman formasi mereka, mereka tidak akan tahu cara melarikan diri. Kincuan melihat mereka seperti ini dan merasa itu tidak baik. Jika ini terus berlanjut, mereka akan runtuh. Dia memikirkannya dan berkata, tidak perlu depresi. Secara keseluruhan, tidak buruk. Setelah mengatakan itu, Kincuan menyadari bahwa tidak pantas baginya untuk mengatakan itu, jadi dia berkata, saya melihat bahwa pertempuran semua orang tidak jauh berbeda. Saya memiliki cara untuk menebusnya, jadi saya tidak boleh kalah. Pemimpin sekte-sekte surga tidak marah. Dia hanya tidak berdaya dan bahkan jika orang lain mengatakan sesuatu tentang dia, dia sedang tidak ingin peduli. Dia mendengar apa yang dikatakan Kincuan dan bertanya, Saudaraku, dengan cara apa kamu harus menebusnya? Wanita itu memandang Kincuan. Sebenarnya, dia sudah tahu apa itu. Itu seharusnya formasi tapi dia masih penasaran. Lagipula, formasi yang digunakan pemimpin sekte-sekte surga dan yang lainnya sudah sangat kuat. Jadi bagaimana jika formasi Kincuan sedikit lebih kuat? Itu tidak akan mengubah hasilnya. Tetapi dia tidak tahu mengapa tetapi dia merasa bahwa pemuda ini berbeda. Seolah-olah dia bisa menciptakan keajaiban, jadi dia hanya melihat dari samping dan tidak mengatakan apapun. Kincuan tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia segera mengaktifkan arai Buddha suci lima elemen, menyelimuti puluhan orang di sini. Formasi lima elemen Buddha suci jelas merupakan formasi tingkat dewa dan merupakan buff keseluruhan yang paling stabil dan terkuat. Selama seseorang diberi posisi formasi, mereka tidak perlu bekerja sama untuk dapat menggunakannya. Tentu saja, untuk kerja sama, itu adalah buff-nya. Itu tidak ada hubungannya dengan formasi dan itulah yang paling dia sukai. Adapun formasi elemen campuran, mereka perlu bekerja sama untuk melepaskan kekuatan yang lebih besar. Ini membutuhkan bakat dan waktu untuk membiasakan diri. Itu tidak cocok untuk pihak Kincuan. Lagi pula, banyak orang berkumpul di menit-menit terakhir dan tidak ada waktu untuk membiasakan diri. Amplifikasi formasi susunan Kincuan jauh lebih besar dari yang sebelumnya. Jika yang sebelumnya telah diperkuat, mereka merasa bahwa mereka akan mampu melawannya. Sebelumnya, mereka telah mendapat pukulan besar. Sekarang, formasi Kincuan bahkan lebih berharga. Oleh karena itu, Grandmaster Sekte Surga dan yang lainnya sangat bersemangat. Kincuan juga memberikan amplifikasi formasi aray kepada wanita itu. Setelah merasakan kemampuan formasi susunan Kincuan, dia masih sangat terkejut. Bagaimanapun, itu benar-benar di luar harapannya. Dia awalnya berpikir bahwa formasi susunan Kincuan pasti akan sedikit lebih cemerlang, tetapi dia tidak menyangka itu akan jauh lebih cemerlang, yang jauh melebihi harapannya. Ini membuatnya merasa bahwa dia mungkin bisa melawan mereka secara langsung. Dia memandang Kincuan, tetapi dia melamun, dan Kincuan menatapnya sambil tersenyum. Keduanya tampak saling menatap dengan penuh kasih sayang. Kincuan juga tahu bahwa dia sedang melamun, tetapi dia tidak tahu mengapa dia ingin menggodanya. Melihat ekspresinya yang tenang, dia benar-benar ingin melihat apakah dia akan panik. Orang-orang di sekitar juga tertegun. Yang lain tidak yakin apakah wanita itu sedang melamun karena kebanyakan orang tidak akan menatap mata wanita. Namun, bahkan jika mereka melihat mata wanita itu, mereka hanya bisa merasakan bahwa wanita itu sedang melihat Kincuan. Dia memang melihat Kincuan, tapi dia melamun. Namun, tatapan matanya tidak banyak berubah. Wanita itu, yang kembali sadar, melihat tatapan hangat Kincuan. Itu sangat jelas dan tidak ada kotoran. Kemudian, wanita itu melihat bahwa pandangan orang-orang di sekitarnya dipenuhi dengan keterkejutan yang tak tertandingi, dan dia dengan cepat mengerti apa yang sedang terjadi. Dia tidak panik, malah tersenyum ringan, kamu bukan orang baik. Ini dikatakan kepada Kincuan. Kalimat ringan, ditambah dengan senyum tipis itu, pada saat itu, benar-benar genit, perasaan genit yang menjadi miliknya. Kincuan sedikit melamun. Kecantikan wanita ini sangat unik, apalagi pada saat ini, ketika kecantikannya mekar tepat di hadapannya, dan merasuk. Namun, dia dengan cepat kembali sadar, tersenyum sedikit, dan menggelengkan kepalanya. Dia tidak tahu apakah gelengan kepala ini untuk menghilangkan sosok ninja wanita atau semacam ketidakberdayaan. Namun, dengan episode kecil ini, keduanya tidak berjarak seperti sebelumnya. Ada perasaan yang sangat kecil, seolah-olah mereka saling menghargai. Itu sangat indah, sangat redup, tetapi sangat hangat. Meskipun mereka memiliki formasi Kincuan, itu tidak mudah bagi mereka. Hanya bisa dikatakan bahwa mereka memiliki sedikit perlawanan sekarang. Namun, mereka sekarang merasa bahwa Kincuan itu istimewa. Lagi pula, rasanya tidak canggung untuk bersama dengan orang seperti Periking. Tak terasa, status Kincuan telah meningkat pesat. Sebelumnya, ketika mereka melihatnya masih muda, itu karena dia adalah saudara angkat Renjun. Sekarang, bisa dikatakan itu karena persona pribadi Kincuan. Mereka tidak pergi ke puncak gunung, mereka menemukan tempat untuk berkemah di kaki gunung. Kincuan mengeluarkan rumah kayunya sendiri. Saat ini, dia sangat tenang. Ada banyak hal yang tidak bisa dipaksakan, tidak apa-apa selama dia melakukan yang terbaik. Saat ini, dia masih mencerna formasi abadi. Formasi ini sangat mendalam, itu pasti formasi teratas, dan itu juga merupakan formasi roh. Kincuan melihat banyak poin mendalam di dalamnya. Dia perlu mencernanya dan menyimpulkannya. Jika dia bisa menyerapnya sendiri, itu akan lebih baik. Di malam hari, dia berbaring sendirian di rumah kayu kecilnya. Dia tidak merasa mengantuk, dan malam semakin larut. Namun, saat ini, dia merasakan seseorang di pintu rumah kayunya. Kincuan kaget karena dia sudah tahu siapa itu. Dia bangkit dan berjalan keluar dengan rasa ingin tahu. Tidak jauh dari rumah kayu itu, ada seorang wanita berdiri di sana. Cahaya bulan seperti air, dan pasir perak jatuh ke tanah. Di dunia yang sunyi ini, lingkungannya sunyi, hanya sesekali suara serangga yang terdengar. Di bawah sinar rembulan, wanita itu sangat cantik, sungguh sangat cantik. Sikap sopan semacam itu, kejernihan semacam itu, dinginnya celestial semacam itu. Melihat Kincuan, dia mengungkapkan senyum tipis. Kincuan juga tersenyum. Sudah larut, periking, jangan bilang kau mencariku untuk berbicara tentang cinta denganku. Melihat senyum wanita itu, Kincuan hanya bisa membuat lelucon kecil. Ia juga ingin melihat batas toleransi wanita ini. Wanita itu sedikit menatap Kincuan. Dia tidak bisa mengatakan bahwa dia marah, tetapi dia juga tidak bisa mengatakan bahwa dia tidak marah. Sepertinya dia tidak mengingat kata-kata Kincuan. Kamu benar-benar bukan orang yang baik, kata wanita itu dengan lembut. Kincuan tersenyum. Aku tidak pernah mengatakan bahwa aku adalah orang yang baik. Aku tahu kamu harus punya cara. Kamu punya lebih dari satu kartu truth di tanganmu, dan aku ingin berbicara denganmu. Wanita itu langsung ke intinya. Awalnya, Kincuan merasakan banyak tekanan. Lagi pula, tidak mudah menghentikan hal semacam ini, tapi sekarang dia santai. Salah satu alasannya adalah mentalitasnya, dan yang lainnya karena wanita itu. 2409. Kincuan tersenyum. Di mana kita akan berbicara? Di mana aku? Wanita itu menatapnya dengan sedih. Itu sangat redup, tanpa suka atau duka, tetapi masih memiliki jejak persona miliknya. Mungkin dia tidak berpikir itu persona, tapi untuk beberapa alasan, Kincuan merasa itu cukup bagus. Perasaan samar ini sangat nyaman dan ramah. Di atasnya, Kincuan melihat sedikit bayangan Cu Si, King Zu, Tantai Huang Ching, dan Yulu Oshing. Tentu saja, dia tahu bahwa wanita di depannya ini bukanlah mereka. Dia tidak terlihat seperti mereka, dan temperamennya juga berbeda, tapi itu hanya perasaan. Ikuti aku. Setelah mengatakan itu, wanita itu berjalan ke depan. Di bawah langit malam, dia bergerak maju dengan langkah ringan. Langkah kakinya tidak menyentuh tanah, tapi juga sedikit menjauh dari tanah. Gerakan alami semacam ini, meskipun dia mengenakan pakaian biasa, persona dan temperamen semacam itu masih seperti pericahaya bulan, pakaiannya berkibar tertiup angin. Kincuan tidak menyembunyikannya dan mengagumi sosoknya, tetapi tidak ada keserakahan atau pikiran di matanya. Itu hanya kekaguman. Konon pemandangan yang indah menarik perhatian orang, namun nyatanya pemandangan terindah di dunia ini adalah manusia. Manusia adalah roh dari semua makhluk hidup, dan bagi pria, pemandangan terindah adalah wanita. Bagian kecilnya adalah sifat manusia, kebutuhan naluriah tubuh dan jiwa. Bagian terbesarnya adalah hukum yin dan yang, sumber dari semua makhluk hidup. Wanita itu secara alami bisa merasakan tatapan kincuan. Dia bahkan berbalik untuk melihat kincuan, tetapi kincuan bahkan tidak berkedip, apalagi mengatakan bahwa dia bersalah. Namun, setelah melihat tatapan kincuan, dia tidak marah. Bagaimanapun, orang ini belum mencapai titik di mana dia membencinya. Nyatanya, dia sedikit penasaran dan memiliki kesan baik yang tak terlukiskan tentangnya. Kesan yang baik ini sangat istimewa. Dia tidak tahu kapan itu muncul, dan setelah memikirkannya dengan hati-hati, dia tidak tahu alasan spesifiknya. Pembentukan, tidak sepenuhnya, tapi pasti ada alasannya. Ketampanan, dia sendiri tidak percaya, dia tidak pernah memikirkan hal ini sebelumnya. Tanpa sadar, mereka sudah berjalan ke puncak gunung kecil. Puncak gunung ini sangat kecil, dan jalan setapak kecil itu mungkin hanya muat untuk sebuah meja persegi dan empat kursi. Ada tiga tebing terjal di sekitarnya, dan hanya satu sisi yang memiliki dinding batu setinggi manusia. Puncak gunung sehalus cermin dan tak bernoda. Kincuan bersandar di dinding batu dan duduk di tanah, memberi isyarat kepada wanita itu untuk duduk juga. Wanita itu ragu-ragu selama satu atau dua detik sebelum duduk di sebelah kincuan. Namun, ada jarak setengah kaki di antara mereka. Aroma samar membawa kelemahan kincuan dalam angin sepoi-sepoi pegunungan yang lembut. Bulan yang cerah, puncak gunung, dan keindahannya. Bibir kincuan meringkuk menjadi senyuman saat dia menyipitkan mata ke langit malam berbintang. Hidup itu sepi, terutama bagi seorang seniman bela diri yang kuat. Dikatakan bahwa orang biasa tidak menyenangkan. Padahal, sangat menyenangkan menjalani kehidupan normal, bersama istri dan anak, berkumpul kembali, menghadapi tantangan bersama, dan menjalani sisa hidup mereka. Kincuan merasa sangat baik, seniman bela diri, seniman bela diri yang kuat dengan kekuatan besar. Iya, seringkali, mereka menikmati lebih dari orang biasa. Namun, ada lebih banyak pengorbanan, lebih banyak kesulitan, lebih banyak bahaya, dan yang paling penting, mereka harus sering menghadapi kesepian. Sama seperti kincuan, dia merasa bahwa dia tidak benar-benar menetap di suatu tempat dalam waktu yang lama. Kamu sangat berani, tidakkah kamu takut aku akan memukulmu. Wanita itu duduk di samping kincuan dan memandangi langit malam. Kincuan menoleh dan menatap wanita itu. Dia cantik, selain itu, dia tidak tahu bagaimana menggambarkannya. Penampilannya yang sempurna, aura yang unik, dan tubuh yang mempesona membuatnya cantik. Dia benar-benar cantik, dan senang melihatnya. Kamu tidak akan memukulku. Kincuan tersenyum. Oh, apakah kamu begitu yakin? Wanita itu tersenyum dan menatap kincuan. Tatapan mereka sangat dekat, hanya terpisah sedikit lebih dari satu kaki. Mata indah itu bahkan lebih indah dari bulan, dan kincuan hampir jatuh hati pada mereka. Pa! Wanita itu mengulurkan tangan dan mengetuk dahi kincuan. Kincuan menggosok alisnya, kamu benar-benar memukulku, itu sangat tidak sopan. Oke, katakan padaku. Aku tahu kamu memiliki kemampuan, tetapi apakah nyaman bagimu untuk memberitahuku? Aku ingin tahu apakah kamu bisa bekerja sama denganku atau tidak. Wanita itu berkata. Kincuan menganggupkan kepalanya, ya, kamu tahu tentang dorongan dari sebelumnya. Rasakan sekarang. Kursi Dewa Formasi. Dorongan dari formasi Gatsit jauh lebih kuat daripada formasi lima elemen Sein Buddha. Selain itu, bisa ditumpuk, jadi kincuan mengaktifkan formasi lima elemen Sein Buddha sekali lagi. Kedua penggemar itu mengejutkan wanita itu. Awalnya, formation Gatsit saja yang mengejutkannya. Sekarang, ada formation Gatsit yang lebih kuat dan bisa ditumpuk. Efek seperti itu membuatnya sangat terkejut sehingga dia tidak bisa berbicara. Selanjutnya, Kincuan menghapus formasi kursi Dewa dan formasi lima elemen Sein Buddha. Dia menggunakan Gatai Celestial Aura miliknya untuk mengurangi kekuatannya sebesar 20%. Wanita, yang selalu tenang dan terkumpul, memandang kincuan seolah-olah dia sedang melihat sesuatu yang tak terbayangkan. Wajah kincuan memerah. Dia menutup matanya dan perlahan bergerak mendekat. Pa! Wanita itu mengetuk kepala kincuan lagi. Sebenarnya, kincuan menyipitkan matanya sepanjang waktu. Dia perlahan mendekat, tapi sangat lambat. Dia sedang menunggu wanita itu menghentikannya. Jika wanita itu tidak menghentikannya, dia akan berhenti. Dikatakan bahwa agar pria dan wanita bisa dekat dalam waktu sesingkat mungkin, mereka harus menggunakan beberapa metode yang tidak biasa. Kincuan seperti itu sekarang. Tindakannya tampak gegabuh tetapi semuanya berada dalam kendalinya. Selain itu, dia mengendalikan mereka dengan baik. Bagaimanapun, wanita ini berbeda dari yang lain. Jika dia tidak mengendalikannya dengan baik, dia akhirnya akan menyakiti dirinya sendiri. Dari awal hingga sekarang, kincuan harus meningkat selangkah demi selangkah. Kamu mengacau denganku. Wanita itu tidak marah. Dia bahkan tersenyum. Sudah lama sejak dia merasa begitu santai. Kali ini, meskipun kincuan tampak gegabuh, dia tidak meninggalkan kesan buruk padanya. Bahkan, wanita itu malah memiliki kesan yang lebih baik tentangnya. Jangan tunjukkan kemampuanmu dengan mudah di masa depan. N, jangan tunjukkan semuanya. Wanita itu berkata dengan lembut. Kincuan tersenyum. N, aku mengerti. Tapi aku menunjukkan semuanya di depanmu. Apa yang ingin Anda katakan? Wanita itu memandang kincuan dengan marah. Tanpa disadari, hubungan keduanya seolah berubah. Seolah-olah mereka adalah teman yang sudah lama saling kenal. N, itu lebih baik dari teman normal. Tidak apa-apa. Kamu pikir kamu cantik. Kincuan bertanya. Wanita itu tercengang oleh kata-katanya yang tidak masuk akal, tetapi dia menganggup dan berkata, cantik. N, sangat narsis. Oke, ayo kembali. Kata wanita itu sambil berdiri. Ayo pergi. Sebenarnya, kamu bisa belajar menjadi lebih bahagia. Kata kincuan dengan santai dan berjalan di depan. Saat mereka datang, wanita itu ada di depan sementara kincuan memandangnya dari belakang. Sekarang setelah mereka kembali, kincuan berjalan di depan dengan kecepatan sedang. Wanita itu ada di belakangnya dan dia juga menatap kincuan. Namun, dia tidak tahu perasaan seperti apa yang dia miliki. 2.410 Keesokan harinya, rombongan berkumpul bersama karena mereka tahu bahwa orang-orang itu pasti akan muncul lagi. Tadi malam, kincuan tidak bertanya kepada wanita itu apa hubungannya dengan pria seperti ular itu, juga tidak ada dendam padanya. Dia tidak ingin tahu tentang ini dan tidak ingin tahu. Sekarang, dia hanya ingin menghentikan orang-orang ini membunuh. Tanpa pahala, kincuan akan tetap melakukannya karena pahala ada di hati manusia. Kali ini, kincuan akhirnya memahami kalimat ini karena seringkali, aturan sebenarnya bukanlah pengekangan, melainkan jembatan untuk bergerak maju. Mengapa beberapa orang bisa membuat aturan, sementara yang lain hanya bisa mengikutinya? Samar-samar, kincuan memiliki sedikit pemahaman. Pahala, jasa, terkadang, pahala adalah cerminan diri sendiri, dan bukan kemampuan yang diperoleh dari dunia luar. Tubuh kebajikan lahir dari dalam dan terbentuk secara alami. Itu bukan kekuatan eksternal. Itu semacam penanaman batin, semacam kesadaran, dan pengalaman. Hanya dengan tumbuh dan berubah secara terus-menerus, seseorang akhirnya dapat membentuk tubuh jasa. Dalam sekejap, kincuan merasa tubuhnya sedikit mengeras. Dia memiliki kekuatan jasa, dan bahkan mengembangkan tubuh jasa. Sebelumnya, dia selalu berpikir bahwa dia memiliki tubuh yang pantas, tetapi wilayahnya rendah. Sekarang, dia tahu bahwa badan jasa memiliki jalan yang panjang. Prestasinya sama sekali tidak layak disebut. Namun, pencerahan sebelumnya telah memungkinkan tubuh kebaikannya untuk mengambil langkah yang paling penting. Pahala ada di hati manusia. Inilah intinya. Hanya dengan benar-benar memahami arti dari kalimat ini dan melompat keluar dari lingkaran aturan dan kultivasi jasa tradisional, seseorang dapat benar-benar menguasai metode kultivasi tubuh jasa. Di masa lalu, ketika Kincuan melihat orang-orang seperti jagal, dia mendapatkan pahala setelah membunuh mereka. Oleh karena itu, dia selalu menggunakan metode ini untuk membunuh orang jahat dan mempromosikan kebaikan untuk mengembangkan jasa kebajikan. Ini tidak salah. Bahkan bisa dikatakan cara kultivasi kebanyakan orang seperti ini. Ini juga merupakan metode kultivasi yang benar. Namun, seringkali, metode kultivasi yang benar sebenarnya bukanlah metode yang paling cemerlang. Selain itu, ada yang bisa diajarkan, dan ada yang tidak bisa diajarkan. Dao tidak dapat diajarkan dengan mudah, dan akan sia-sia bahkan jika diajarkan. Oleh karena itu, pada saat ini, Kincuan merasakan perasaan rileks dan gembira yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kebenaran dalam tubuhnya dipadatkan sebesar 30% dan menjadi lebih murni. Pemahaman itu dalam sekejap. Setelah dipahami, seseorang akan terlahir kembali. Namun, ini sangat sulit. Itu membutuhkan waktu yang tepat, tempat yang tepat, dan orang yang tepat. Itu membutuhkan bakat, pengalaman, dan lingkungan. Akhirnya, itu membutuhkan kesempatan. Tak satupun dari kondisi ini yang kurang, tetapi sekali dipahami, itu akan setara dengan penanaman pahit selama bertahun-tahun. Lagi pula, ada beberapa hal yang tidak bisa dikembangkan. Ini juga mengapa umat Buddha selalu berbicara tentang orang yang ditakdirkan. Setelah tadi malam, Kincuan dan wanita itu tampaknya jauh lebih akrab satu sama lain. Mereka bahkan saling bertukar pandang, dan wanita itu memiliki senyum tipis di wajahnya. Yang lain tidak punya hak untuk berdiskusi. Banyak yang melihat bahwa Periking berbeda, tetapi mereka tidak terlalu memikirkannya. Dalam nama, Grandmaster Sekte Surga yang bertanggung jawab atas situasi ini, tetapi inti sebenarnya adalah wanita itu. Pada saat ini, Grandmaster Sekte Surga sangat tertekan dan tidak tahu bagaimana melanjutkannya. Baiklah, jangan khawatir. Selama mereka tidak datang mencari kita, kita tidak boleh bertindak gegabuh, kata Periking. Yang lain secara alami setuju, tetapi mereka tidak mengerti mengapa. Karena Periking berbicara dan terlihat santai, mereka merasa lega. Sebagian besar orang di sini tidak tahu seberapa kuat Periking. Bahkan pemimpin Sekte Surga pun tidak tahu, tapi mereka bisa merasakan bahwa mereka jauh lebih lemah darinya. Kincuan hanya menunjukkan kemampuannya, tapi dia tidak yakin apakah dia bisa mematahkan formasi. Namun, hukumnya adalah sulit dibuat, tetapi mudah dilanggar. Tentu saja, ada beberapa hal yang tidak mudah dilanggar. Misalnya, formasi digunakan untuk menjebak orang dan membunuh orang. Bagaimana bisa begitu mudah untuk memecahkannya? Oleh karena itu, hal yang paling sulit untuk dihancurkan adalah formasi. Melanggar formasi juga dianggap melanggar formasi. Jika mudah, maka dianggap melanggar formasi. Namun, untuk master formasi, secara alami jauh lebih baik daripada orang normal. Tapi untuk master formasi yang tidak memiliki pencapaian tinggi, itu percuma. Yang perlu dilakukan Kincuan sekarang adalah melihat apakah dia bisa mematahkan formasi. Jika dia tidak bisa, maka dia akan bertindak lebih awal dan mengandalkan kekuatan untuk menang. Tapi ini adalah metode terakhir. Akan lebih baik jika dia bisa mematahkan formasi. Jika dia bisa, maka dia akan menemukan kesempatan untuk menghancurkan formasi selama pertempuran. Ini mungkin cara yang paling menjanjikan untuk berhasil. Ayo pergi dan lihat formasi mereka. Aku akan melindungimu. Periking berkata kepada Kincuan. Kincuan pernah ke sana sebelumnya. Kemampuan persembunyiannya bagus, tapi dia tidak berani terlalu dekat. Bagaimanapun, orang-orang itu memiliki alam yang tinggi. Jika mereka memiliki harta atau binatang aneh, mereka akan mudah ditemukan. Tapi sekarang wanita ini telah berbicara, itu pada dasarnya sangat mudah. Jika dia bisa mempelajarinya dari dekat, dia mungkin bisa menemukan cara untuk memecahkan formasi tersebut. Tidak ada formasi yang sempurna. Setiap formasi memiliki kekurangan. Alasan tidak adanya cacat adalah karena alam seseorang tidak cukup tinggi untuk menemukannya. Oke. Keduanya berjalan jauh dan menghilang dari pandangan semua orang. Saat ini, tidak ada yang bisa melihat atau merasakan kita. Setidaknya, orang-orang itu tidak bisa. Tapi jika seseorang menyerang dari dekat, mereka bisa menyentuh kita. Jadi selama kita tidak bersuara dan tidak tersentuh, mereka tidak akan menemukan kita, wanita itu menjelaskan. Kincuan mengangguk. Iya saya mengerti. Kemampuan ini sangat kuat. Dia tidak tahu apakah itu harta atau kemampuan ilahi, tapi itu adalah metode yang menyelamatkan jiwa. Selama dia tidak diserang secara langsung, dia benar-benar bisa bersembunyi. Di puncak gunung. Ketika mereka sampai di puncak gunung lagi, formasi tersebut pada dasarnya sudah lengkap. Kincuan menyembunyikan formation devoring beast dan tidak menyerang formasi lagi. Bagaimana? Bisakah kamu melihat sesuatu? Kincuan berbicara dengan suara yang hanya bisa didengar oleh mereka berdua. Periking juga mengetahui formasi dan bahkan bisa dikatakan mahir di dalamnya. Namun, itu bukan kultivasi utamanya. Dia tahu itu untuk kelangsungan hidup yang lebih baik. Meskipun banyak seniman bela diri bukan Array Masters, mereka masih memiliki pencapaian yang bagus dalam formasi Array. Tidak hanya formasi Array, tetapi mereka juga memiliki beberapa penelitian tentang detoksifikasi, pengobatan, del. Di mataku, itu kebal. Wanita itu menghela nafas. Dia tahu bahwa pencapaian formasinya tidak baik. Dia hanya bisa menaruh harapannya pada pemuda ini. Kincuan tidak tahu apa yang dipikirkan wanita itu. Dia perlahan mendekati formasi dan dengan hati-hati mengamatinya. Wanita itu mengikuti di samping Kincuan. Ada banyak orang yang menjaga tempat ini. Untuk jaga-jaga, dia harus tetap di sisi Kincuan. Salah satunya untuk melindunginya, dan yang lainnya untuk mencegah kecelakaan. Selamat menikmati.